Di video ini saya akan coba review layanan peer-to-peer lending akseleran. Saya akan bahas cara daftarnya, cara meminjamkan uang, mendapatkan bunga, sampai cara mencairkan kembali ke rekening kita. Sebelum lanjut, pastikan sudah nonton video saya yang judulnya Apa Itu Peer-to-Peer Lending. Bisa klik kotak yang akan muncul di kanan atas, linknya juga saya akan taruh di description video di bawah. Ciri utama peer-to-peer lending adalah kita bisa daftar sebagai pemberi pinjaman atau pendana, dan bisa daftar sebagai pencari pinjaman atau peminjam. Di akseleran, kita memberikan pinjaman ke UKM atau Usaha Kecil dan Menengah. Cara daftarnya cukup sederhana, kita buat akun pakai email. Di kotak kolom referral, bisa masukkan kode referral saya di bawah untuk dapat 100 ribu gratis ya. Lalu setelah kita verifikasi email, baru kita masukkan informasi lain seperti KTP dan NPWP. Dan nanti kita juga harus daftarkan nomor rekening kita. Sekarang kita masukkan uang ke saldo akseleran. Masuk ke dana akseleran, lalu klik tambah dana, dan kita ada beberapa pilihan rekening untuk kita transfer saldo. Transfer saja ke salah satu rekening yang terdaftar di situ, lalu saldo akseleran kita akan terisi. Ini saya coba masukkan 1 juta. Cukup mudah, tidak ada proses upload bukti transfer. Dan setelah di transfer, 1 jutanya langsung muncul di saldo. Setelah uang kita masuk, kita bisa langsung mulai memberikan pinjaman ke UKM. Masuk ke halaman beri pinjaman. Halaman ini berisi semua pinjaman yang kita bisa danai. Minimal kita mendanai 100 ribu rupiah. Saya akan pilih saja yang tenornya paling pendek, yaitu 3 bulan. Kalau kita klik, kita bisa cek lebih detail. Akan terlihat jaminannya dan ada jadwal pembayarannya. Kita bisa cek informasi perusahaannya, seperti ringkasan laporan keuangannya, contohnya pendapatan, laba, dan debt to asset ratio. Lalu kita bisa lihat histori pinjaman, yang isinya riwayat pinjaman UKM ini di akseleran. Jadi kita bisa tahu apakah perusahaan ini pernah telat bayar atau tidak. Langsung saja, saya akan coba modali beberapa pinjaman dengan membagi 1 juta saya ke 5 pinjaman. Berarti masing-masing 200 ribu. Masukkan 200 ribu ke sini, lalu klik berikan pinjaman, dan kemudian klik lanjut, dan sudah selesai. Kita sudah berhasil memberikan pinjaman. Saya berikan pinjaman serupa ke total 5 perusahaan. Dengan bunga 18-20% per tahun, berarti tiap bulan saya akan dapat sekitar 3 ribu. Dan kalau lamanya 3 bulan, berarti 3 dikali 3, sekitar 9 ribu untuk tiap pinjaman. Ada 5 pinjaman, berarti total bunganya sekitar 9 kali 5, yaitu 45 ribu, dari total modal 1 juta. Oke, saya sudah selesai memberikan pinjaman. Sekarang kita harus tunggu 3 bulan untuk lihat hasilnya. 7 bulan kemudian. Kenapa jadinya 7 bulan? Karena ternyata dari 5 pinjaman, hanya 2 yang bayar tepat waktu setelah 3 bulan. 3 lagi telat, dan bahkan setelah 7 bulan, belum sepenuhnya selesai. Dari yang telat, ada 2 yang pokok dan bunganya sudah lunas, tapi bunga tambahan dan dendanya belum lunas. Lalu ada 1 yang terakhir bahkan pokok pinjamannya saja belum terbayar. Mengenai yang telat-telat ini, dari sisi komunikasinya, akseleran termasuk cukup baik kalau dibandingkan dengan kompetitornya. Karena kita diinformasikan sampai sangat detil. Untuk pinjaman yang telat ini, bahkan kita diberitahukan bahwa peminjam sedang jual beberapa propertinya untuk melunasi pinjaman. Dan setiap bulan kita akan dikasih update dari akseleran. Ini risiko yang memang kita akan hadapi kalau kita mau menggunakan peer-to-peer lending. Seperti yang sudah saya jelaskan di video saya yang judulnya, Apa itu peer-to-peer lending? Kalau kalian mau bandingkan dengan peer-to-peer lending lainnya, saya taruh link ke video review beberapa peer-to-peer lending lain di description video di bawah. Oke lanjut, saya akan coba cairkan modal dan bunga yang sudah saya terima yaitu sekitar Rp. 900.000. Modal yang sudah balik sekitar Rp. 860.000 dan bunganya sekitar Rp. 40.000. Klik tarik dana, saya akan tarik semuanya yaitu Rp. 898.000. Karena disini kita dikasih tahu bahwa dipatok biaya transfer sebesar Rp. 6.000. Walaupun ini menurut saya terlalu besar biaya transfernya, karena saat ini biaya transfer SKN itu harusnya sudah turun ke Rp. 3.500.000. Klik lanjut, dan kita harus nunggu satu hari kerja. Dan ternyata uangnya betul sudah masuk dalam satu hari kerja langsung ke dalam rekening kita. Kesimpulannya pertama, ternyata proses pendaftarannya cukup mudah, butuh KTP dan NPWP. Kedua, mendanai pinjaman juga cukup mudah dan bisa mulai dengan Rp. 100.000 saja, akan langsung dipotong dari saldo akseleran kita. Ketiga, tetap ingat bahwa di peer-to-peer lending ada risiko gagal bayar, jadi pastikan Anda bisa terima risiko itu. Dan dalam mengupdate kita tentang proses penagihan, akseleran sudah sangat transparan dan informatif. Dan keempat, mencairkan uang kembali ke rekening cukup mudah dan cepat, dan akan dikenakan biaya Rp. 6.000. Kalau akhirnya kalian memutuskan untuk coba akseleran, bisa daftarnya pakai link dan referral code di bawah untuk dapat Rp. 100.000 ya. Tapi Rp. 100.000-nya harus segera kalian pakai untuk mendanai pinjaman, kalau tidak akan hangus dalam 7 hari. Dan karena tadi saya cairkan uang akseleran saya, sekarang saya ada sekitar Rp. 800.000 nganggur. Kalau ada ide, layanan, atau produk keuangan apa lagi yang saya mau review, silahkan usulkan di bawah. Dan juga kalau ada pertanyaan lain, silahkan juga tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya akan baca semua dan saya akan coba bales satu-satu. Thank you udah nonton sampai selesai. Saya sekarang udah bikin Instagram, kalian bisa follow. Untuk dapat update terkini tentang investasi untuk pemula, linknya ada di bawah. Jangan lupa like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.